Halo SobatLipotanom.com, kembali lagi bersama Jake Waikbareza di Newsflash pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Berita pertama datang dari kapal Vietnam yang akan ditenggelamkan di Raja Ampat karena tindakan pencurian ikan. Polda Papua Barat akan menenggelamkan kapal Vietnam KM Tang Chong yang ditangkap pada tanggal 19 Januari lalu. Kapal yang saat ini sedang berada di Waisai, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat ini tinggal menunggu persetujuan Jaksa Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk dilakukan tindakan khusus berupa penenggelaman. Hal ini diungkap langsung oleh Kapolda Papua Barat, Brigjen Paul Paulus Waterpau. Waterpau mengaku melihat secara langsung adanya kapal nelayan ikan dari Vietnam yang melakukan pencurian di perairan Raja Ampat. Karena ulah ini, kapten dan anak buah kapal ditahan di Polres Kabupaten Raja Ampat. Saat ditangkap, kapal ikan tersebut sedang membawa 12 anak buah kapal, 10 diantaranya sedang dalam tahap pemerisaan intensif dan 2 diantaranya telah diterapkan menjadi tersangka. Waterpau mengungkap, pada saat ditangkap telah ditemukan 2.100 kg sirip ekor hiu, 45 ekor penyu tanpa daging, 5 ekor ikan pari, dan 586 sirip ekor ikan pari dan semuanya dalam keadaan mati. Baik Sobat Ipotanam.com, kita beranjak ke berita berikutnya terkait Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala mengenai pemeriksaan pemimpin KPK. Wakil Presiden Yusuf Kala kurang menyetujui adanya hak imunitas terhadap pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya kekebalan atas hukum itu sudah ada selama tindakan yang dilakukan benar dan tidak melanggar aturan. Terkait saran mantan Wakil Ketua KPK yang memberikan saran hak imunitas yang diberikan pada masa jabat pemimpin KPK juga dikritik oleh JK. Sebab hal itu membuat tidak adanya persamaan hak di mata hukum. Mengenai pemberantasan korupsi, JK mengatakan pemerintah masih fokus akan hal tersebut. Hal itu ditunjukkan dalam sikap pemerintah mengenai status yang ditunjukkan oleh tersangka Komjen Paul Budi Gunawan. JK juga menambahkan bahwa Ketua KPK pernah mengatakan Presiden pun bisa diperiksa. Jika Presiden bisa diperiksa, seharusnya Ketua KPK juga bisa ikut untuk diperiksa. Baik SobatLiputanam.com, berita terakhir datang terkait mengenai isu penani lokal yang meminta apel impor berbakteri ditarik dari peredaran. Petani apel di Kota Batu, Jawa Timur meminta pemerintah untuk menarik peredaran seluruh produk apel impor yang diduga terkontaminasi bakteri Listeria monocytogens. Dihawatirkan bakteri yang menjakiti apel asal Amerika Serikat tersebut bisa menuari produk apel lokal. Kementerian Perdagangan mengeluarkan larangan peredaran untuk apel jenis Granny Smith dan gala produksi Bidart Brothers di daerah Bakersfield, California, Amerika Serikat. Penyebabnya, apel tersebut diduga terkontaminasi bakteri Listeria monocytogens. Menurut seorang petani asal desa Tulung Rejo, kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, bakteri yang menjangkiti apel itu tidak menuari apel lokal. Ada yang lolos dan dikonsumsi oleh masyarakat. Para petani lokal berharap pemerintah lebih memperhatikan produk apel lokal. Salah satu upayanya adalah membatasi kuota apel impor yang masuk ke pasar dalam negeri. Meski apel impor dan apel lokal telah memiliki segmen pasar yang berbeda. Apel impor kini lebih banyak menguasai pasar modern dan juga mulai mudah ditemui dalam pasar tingkat pengecer. Baik SobatRiputanam.com, demikian informasi yang telah kami sampaikan. Tetap update untuk berita-berita terkini di News Flash dari hari Senin sampai hari Jumat. Saya Joko Iqbal Reza, sampai jumpa.